Atas izin Pak Menko Polkam, kami menambahkan sedikit dari apa yang beliau sudah sampaikan, melengkapi saja mungkin bisa ditanyakan. Des judi online di bawah pimpinan Menko Polkam itu rapat pertama tanggal 4 November, kita lihat sampai 19 November untuk situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober, atau pemerintahan baru itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja des judi online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal, hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Jadi ini juga yang sedang kita galakkan dan giatkan bekerjasama dengan OJK dan juga perbankan dalam hal ini Bank Indonesia. Teman-teman mungkin kita ingin lihatkan halaman berikutnya agar lebih bersemangat lagi teman-teman di industri bank juga untuk membantu. Kami memantau salah satu yang paling banyak adalah Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dan lain-lain. Artinya sekali lagi kerjasama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan karena sekali lagi nadi dari judi online ini ada justru di rekening atau aliran dana. Nah, kita lihat di e-wallet karena ini juga banyak pertanyaan teman-teman terkait e-wallet. Kami juga dalam kesempatan ini menggunakan waktu di depan teman pers juga untuk meminta kepada teman-teman e-wallet yang memang disinyalir platformnya dipakai, banyak dipakai untuk giat judi online. Teman-teman di dana, gopay, ovo, link aja, ini kami sudah komunikasi juga untuk kemudian terus menurunkan di e-wallet mereka masing-masing. Di alaman berikutnya yang kita sudah lakukan juga kalau teman-teman buka aduankonten.id per, saya lupa minggu lalu kurang lebih, kita sudah melaporkan setiap hari jumlah situs yang di takedown. Jadi kalau sebelumnya tidak setiap hari sekarang teman-teman kalau yang di IG saya bertanya sudah berapa, sudah berapa sebetulnya bisa langsung dilihat di aduankonten.id kemudian juga teman-teman bisa melaporkan di aduannomor.id untuk melaporkan nomor rekening kemudian juga teman-teman bisa masuk ke checkrekening.id Sekali lagi Kemkom Digi tidak mungkin bisa melakukan sendiri pemantauan dan ini akan sangat membantu jika teman-teman juga mengirimkan aduan. Meskipun tentu kami minta maaf kalau kecepatan kita men-take down mungkin tidak sebagaimana yang diharapkan teman-teman karena satu dan lain hal yang nanti saya akan jelaskan. Akun-akun Instagram ini juga yang kami coba tayangkan kepada teman-teman karena banyak juga tuntutan Pak Menko bahwa mana akun yang di takedown untuk yang besar-besar yang ratusan ribu sampai yang puluhan ribu ini kami tampilkan beberapa yang sudah di takedown. Lanjut di yang berikutnya Lanjut Termasuk ini yang juga banyak sekali aduan masuk untuk teman-teman ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Kemkom Digi dalam rangka menutup situs ataupun juga aplikasi kadang-kadang harus berhadapan juga dengan tuntutan balik. Tidak apa-apa kita hadapi. Kalau memang itu aduan dari masyarakat kita akan tutup dan kita siap berhadapan jika digugat kita akan dijelaskan kenapa situs-situs ini kita sinyalir terkait dengan giat judi online. Ini di halaman berikutnya. Demikian juga dengan keyword. Banyak sekali masukan dari masyarakat mengenai keyword yang masih bisa dibuka. Kami sudah melakukan pemblokiran terkait keyword dari 4 sampai 20 November ini usia dari desk ini mencapai 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta. Kenapa tidak bisa secepat yang kita inginkan terkhusus untuk di platform-platform perusahaan-perusahaan teknologi besar ini. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko, kami tidak bisa sendiri menghapus keywordnya. Kami sudah bersurat ke Google, kami juga sudah bersurat ke TikTok, kami juga sudah bersurat ke Meta. Untuk bekerja sama menghapus keyword-keyword tersebut. Mereka mengikuti guidelines dari perusahaannya masing-masing. Ini yang kita sedang dorong, minta untuk mereka juga ikut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, judi mungkin di negara lain tidak melanggar, tapi Indonesia melanggar. Jadi kalau memang dibukanya dari Indonesia keyword tersebut, kita minta itu juga untuk tidak bisa muncul di keywordnya. Dengan demikian, langkah-langkah berikutnya, Pak Menko, teman-teman sekalian kami laporkan adalah menggiatkan kembali komunikasi dengan perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan operator seluler, perusahaan-perusahaan internet service provider. Nanti siang kami tugaskan Dirjen Aptika untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Dari kami, singkatnya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak.